selamat menonton kembali di channel borneo trader dan bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru menemukan channel saya di youtube saya ucapkan selamat menonton dan pada seperti biasanya saya akan menganalisa lagi ada 5 saham untuk pagi ini ada TKIM ada INKP ada MAPI ada jasa marga dan ada BJTM langsung saja kita kesan pertama ada TKIM yang pada hari Rabu kemarin naik 15% ke lebar harga 5925 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal pada video sebelum-sebelumnya saya sudah memasang target untuk TKIM kalau mampu bertahan di atas 4700 akan ke ke 5900 dan ke 5830 jadi hari ini tercapai apakah ini false breakout ataupun bisa konfirmasi untuk kembali kembali melanjutkan uptrend setelah range sideways nya di 4000 sampai 5000 jadi apakah TKIM ini konfirmasi nunggu besok ya nunggu masih dua hari kalau dilihat dari volume yang naik yang lumayan tinggi ya terlihat dua hari volumenya tinggi dan makdi juga sudah golden cross dan indikator garis merah dan biru tidak jadi breakdown garis 0 tapi membelok ke arah atas potensi TKIM akan melanjutkan naik kenaikan minimal menutup gap di 6700 ya ada gap di 6700 kalau tidak false breakout potensi dia akan menutup gap di 6700 dan bahkan ke 7500 disitu ada resistant MA 150 untuk TKIM semoga ini konfirmasi breakout dan terkonfirmasi untuk kembali bullish atau uptrend untuk TKIM setelah hampir 2 bulan dia sideways di harga 4000 sampai 5000 kita lanjut ke SEM kedua ada INKP yang pada hari Rabu kemarin juga naik 5,44 persen ke lepas harga 6300 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal INKP juga sudah breakout dari resistennya di 5875 sampai 6000 dan hari ini dia tutup breakout juga dari MA 150 sempat menguji MA 200 tapi gagal dan kembali turun untuk besok masih potensi INKP akan melanjutkan menguji resistennya di 6400 menguji resistennya di 6400 kalaupun itu ditembus atau breakout bisa menuju ke 6800 sampai ke 8000 bahkan seperti itu untuk INKP semoga ini terkonfirmasi juga dia kembali uptrend atau bullish setelah 2 bulan juga sideways di range harga 4800 sampai 5800 dan terlihat dengan volume cukup tinggi jadi potensi INKP masih ke arah atas kalaupun koreksi ya maksimal dia koreksi akan sampai ke 5800 500 saja ya kalau dia mau kembali naik ke atas maksimal dia koreksi sampai 5800 di breakdown 5800 potensi mengarah ke bawah lagi 5200 bahkan ke 4800 untuk INKP masih strong uptrend ya kita lanjut ke saham ketiga ada MAPI yang pada hari kemarin dia ditutup naik tipis 0,64% ke lepah harga ya 785 langsung saja kita ke teknikalnya secara teknikal MAPI masih sideways di atas dynamic MA20 nya di 785 ini terlihat untuk besok dia hari pada hari kemarin MAPI naik ya naik tipis dengan disertai volume yang tinggi masih potensi untuk MAPI menguji resistennya di 800 sampai di 820 ya untuk besok MAPI berpotensi menguji resistennya di 820 untuk besok MAPI semoga itu bisa di breakout dan lanjut ke 890 sampai 900 kalau besok malah MAPI koreksi ke bawah breakdown MA20 nya ya potensi ke 700 lagi untuk MAPI seperti itu yang belum punya barang mending white NC dulu kalau mau spekulasi bayar siapkan dengan trading plan nya siap cut loss di harga berapa dan take profit di harga berapa seperti itu harus disiplin dengan trading plan ya biar bisa memperbaiki sistem trading yang teman-teman sudah buat untuk memperbaiki dimana ada kesalahan ataupun error ataupun yang lainnya lah seperti itu untuk MAPI lanjut kita ke saham keempat ada jasa marga yang ditutup di harga 4400 ditarik naik padahal dia padahal jasa marga ini turun 0,7% tapi kemudian ditarik tutup sama dengan harga penutupan di hari Senin eh di hari Selasa lanjut kita ke eh kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal jasa marga masih di atas 4100 ya masih bagus karena sudah menutup gap di 4300 masih berpotensi jasa marga setelah membentuk bisa terindikasi double bottom dan dia rally setelah menembus resistance neckline double bottom nya dan dia naik sekitar kita ini kita ambil dari sini sudah naik 32% sangat lumayan tinggi dalam waktu tempo 2 bulan eh 1 bulan dari bulan 5 jadi ini cukup lumayan ya dapat 32% dalam 1 bulan di saham blue chip jasa marga jadi untuk jasa marga masih potensi untuk koreksi lagi ya menguji supportnya di 4190 kalau mampu itu dipertahankan dia akan menutup gap di 4790 bahkan ke 5000 untuk jasa marga masih potensi ke 5000 ya ini saya pasang target jasa marga masih berpotensi ke 5000 asalkan tetap bertahan di atas 4150 sampai 4190 untuk jasa marga lanjut kita kesempatan terakhir ada bjtm yang pada hari kemarin naik 1% cuma naik 1 tik bolak balik bolak balik dari 500 harga 500 ke 505 balik lagi 505 jadi langsung saja kita ke technical nya secara technical bjtm juga sideway ya sideway nya cukup rendah di range harga 4.490 sampai 525 dan bahkan ke 540 untuk besok juga terlihat makdi juga sideway di garis nol ini berdekatan dengan garis nol masih potensi belum tahu arahnya ya bjtm ini masih bolak balik disini aja nih nunggu momentum juga kayaknya kemana arahnya market kalau momentum nya kurang bagus ya arahnya breakdown lagi nih ke 450 bahkan ke 425 dan 400 semoga ada pantulan di 490 ini kalau dia besok koreksi semoga habis koreksi dia bisa mantul dan menguji lagi resistennya di 500 25 sampai 590 untuk djtm masih sideway masih pada white nc kayaknya ini ya saya akan menambah satu saham yang di request oleh teman-teman di YouTube minta analisa saham Ginoona jadi untuk Gino pada hari Rabu kemarin naik 3,7% ke level harga 3580 kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Gino uptrend dan terlihat juga indikator makdi masih di atas 200 masih potensi bagus berarti dan terlihat juga garis indikator biru mau memotong lagi golden cross gaus merah dan terlihat bercat di bawah 0 juga mengecil dan akan membentuk mungkin ya besok membentuk bercat di atas 0 tapi ingat Gino sudah tinggi ya kita cek dari bottom sampai harga tertingginya nih Gino sudah naik 86% selama 3 bulan itu lumayan cukup tinggi untuk Gino berpotensi menurut saya ini mungkin akan ada koreksi ya minimal dia akan menguji supportnya di 3440 seperti itu terlihat juga Gino ini sahamnya hati-hati yang pasang stop loss atau cut loss di harga dekat-dekat support ini biasanya kena ini dilihat shadow bawahnya sering panjang hati-hati yang sam-sam seperti ini jangan masang cut loss trailing stop atau titik cut loss yang agak dekat atau ketat ini hati-hati bisa kena lihat shadow kebawahnya agak panjang sering membuat shadow ke atas pun panjang ini terlihat terlihat karakternya sering membuat shadow yang panjang ya kebawah ataupun ke arah atas jadi hati-hati yang masang trailing stop agak ketat atau cut loss agak ketat biasanya kena kalau sam-sam seperti ini ya seperti itu aja untuk Gino masih mengarah ke atas ya saya sudah pasang target di 3800 sampai 3850 asalkan dia selalu bertahan di atas 3200 ini ada MA200 harusnya disini dia maksimal turun sampai 3200 ini kalau mau melanjutkan naik ke 3800 maksimal dia turun sampai 3150 sampai 3200 itu titik maksimalnya bisa terjadi sideway di 3200 sampai 3400 ini terlihat setelah naik tinggi dia sideway juga naik tinggi tidak mampu mencapai 4800 dan dia turun dan tutup di atas mantul dari level supportnya di 3150 sampai 3200 dan kemudian menguji lagi 3400 dan turun dia bermain di area sini dan hati-hati kalau dia break out dari sini nih potensi mengarah ke bawah lagi seperti itu untuk Gino yang belum punya barang mending nunggu dia koreksi dulu spekulasi buy kalau sudah di 3420 bisa spekulasi buy di area sini cut loss nah ini dia cut lossnya mending dipantau kalau masang otomatis cut loss biasanya kena nih kalau dia bikin shadow bawah tapi ternyata dia tidak turun dan kemudian naik ya itu bisa kena hati-hati aja untuk Gino udah lumayan tinggi juga Gino mungkin akan koreksi juga seperti itu untuk Gino ya itu saja untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu yang sudah menonton dan jangan lupa kalau channel ini bermanfaat bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih terima kasih terima kasih